Intro Ya berikutnya itu saya sedang berada di depan Kopitahir Nah ini tempatnya ada di Tamsun, Taman Usun, Kampung Leles, Desa Jagabita Barangkali ada yang sudah dengar ya Kopitahir dan yang belum disini datanglah kesini Nah sekarang saya sedang berada di depan Kopitahir bersama Kang Hendrik Sebagai manajerial dari Kopitahir dan di sampingnya ada Pak Indra Ini dari mana? Guru Oh dari pendidikan ya? Oke oke Kang Hendrik, Kopitahir ini apa nih masyarakat? Ada yang nanya-nanya juga Jadi Kopitahir ini sebenarnya kita asumsi masyarakat itu kita bikin abigu dulu Orang sini menganggapnya kopi yang ditahir Padahal itu kamoplase dari sebuah marketing Kopitahir ini brand Banyak brand-brand yang lain yang memang udah bisa mendunia dengan brand tadi Tapi disini konsep fisik 50% 50% sosial Kenapa? Karena ada edukasi Ada edukasi kukup, ada edukasi anyam, ada edukasi rajut dan lainnya Kita sebenarnya harus pendidikan Kenapa harus pendidikan? Karena ada pendidikan yang punya bahan Sebagai generasi penerus Oh murid? Iya murid Jadi konsep Kopitahir ini memang kita sengaja buat KP mainstream yang beralaskan tanah Karena ini treatment Ini gak bakal sehat conblock, gak boleh Ini bukan karya duit Bukan karya duit Bukan karya duit Bukan karya duit, konsepnya tanah Back to natural Back to natural Berarti makanannya juga natural juga? Iya, disini tuh ada Uli Bakar Nah ini orang-orang kampung banget Ada apa namanya Tobel Goreng Itu yang best seller disini Uli Bakar best seller juga? Best seller Sama Tobel Goreng Terus dengan dunia pendidikan sudah ada pembicaraan? Saya kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol tipis-tipis dengan Pak Irira Karena konsep saya ini bisa berjalan kalau ada kerjasama dengan dunia pendidikan Kenapa? Kita mengajarin siapa Pak Ngule? Orang yang diajarannya gak ada Jadi murid kesini Murid kesini datang Dikasih edukasi Kita tawarkan pada sekolah dulu Ini Pak, kita ada banyak cabang pendidikan disini Dari pertama edukasi pupuk padat Edukasi pupuk cair Edukasi anyaman Edukasi rajut Edukasi bahasa inggris Edukasi acting Kan bahkan edukasi melukis Dan tanggapan salah bagaimana Pak Indra? Jujur ya Pak Ngule Saya satu Guru sudah 24 tahun Kedua Saya pencinta kopi Pencinta KP Ceritanya Dari banyak tempat yang saya datangin Jujur ini Kali ketiga yang saya datang Dan yang pertama kali saya datang langsung terpari Kenapa? Karena tempatnya memang asik lah ya Siang gak panas Yang malam bahkan Ketika teman-teman kumpul Barang sama saya Waktu itu kayaknya Beraui cepat lah Saking nyamannya Kayakannya dengan pada yang disampaikan Kerjasama dengan sekolah sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka dan di kurikulum merdeka ada istilahnya P5 profil pelajar Pancasila ini di dalamnya anak kita tuh anak bangsa Indonesia ini khususnya SLTA itu tidak hanya di diperkenalkan tentang teori tetapi tentang praktek, keteladanan, gotong royong, segala macamnya termasuk skill life skill yang selama ini kan kita mengenal life skill itu hanya ada di SMK padahal di SLTA, SMA, ALIA gitu ya itu juga dengan kurikulum sekarang itu diperkenalkan life skill yang sangat bermanfaat khususnya ketika kita bicara P5 anak kami kemarin yang kelas 10 itu kali pertama kurikulum merdeka mereka diajarkan tentang bagaimana cara membuat kelajinan ternyata karena di lingkungan sekolah kan guru itu jarang yang punya skill seperti itu nah ketika mereka membuat sesuatu barang ternyata kualitas tidak terkontrol ya nah ketika ada pertanian kangkung, kami kemarin panen kangkung tuh P5 nya panen pertama berhasil, panen kedua gagal, kenapa gagal? ternyata pupuknya nggak tepat nah kebetulan Kang Edik bilang disini ada tentang pemrosesan pupuk ada kerajinan tentang pembuatan penggir, nyaman dan segala macam nah hal itu adalah hal yang sangat membuat saya tiba-tiba menjadi ini yang dicari matching itu solusi bang Allah kok bisa matching begini ya? ini solusi buat itu, buat untuk kepentingan pihak sekolah jadi sekarang sekolah memerlukan sekolah alam ya? itu, tepatnya itu belajar suatu waktu tidak ada kelas, tapi di lingkungan dan ini tepatnya tepatnya itu jadi teman-teman yang mau ke sini, silahatkan karena disini ada edukasi ya? iya eee, TK, SD, sekolah-sekolah, cuma ada bila perlu kampus sesuatu kesini iya iya bisa jadi bisa jadi kalau misalnya ini booming karena dia udah bukan teori layus, praktek loh ke lapangan buat apa teori doang, ketepak indah tadi, buat apa teori aja jadi Kang Edra sangat setuju dan mendukung untuk sekolah-sekolah lain ikut disini saya tidak setuju dan mendukung, tidak hanya untuk menikah Bogor tapi saya kira lebih bukan sekolah yang ada di Parung Panjang ya ini tempat yang cocok oke asing banget ya terima kasih banyak si Kang Edra ya Kang Edra ya teman-teman ya mudah-mudahan ini berhasil eee Taman Kuson Tamson dan disini ada Kopi Tahr yang belum datang ke sini, silahkan datang ke sini mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Kang Edra dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra ini bisa mengubah yang lain dan ini untuk Parung Panjang kan? iya untuk Parung Panjang lebih maju ke depan oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh